Nah lor, perhatikan Ya lor, perhatikan Cuma memakai ini Serai sama kencur Di musim hujan Perkutut tetap ngacor Dor tak kowor-kowor Gek, ini lor Nah, serai sama kencur Sama airnya ini Loh Perkutut tetap ngacor Monggo sekarang kita saksikan Bersama-sama Cara ngacorinya, cara merawatnya Di musim hujan Perkutut tetap ngacor Monggo dulur Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Buat semua dulur-dulur saya Lanporo sahabat-sahabat saya Khususnya pecinta Perkutut ngacor Dor tak kowor-kowor Loh, ini kan banyak pertanyaan Di Facebook Di Youtube Di mana-mana Yaitu tentang apa? Tentang cara Merawat Perkutut lokal Di musim hujan Biar tetap ngacor Biar tetap ngacor Dan bersetamina Begini toh Itu sangatlah gampang Dan mudah Itu cuma memakai Alah murah Modalnya Seribu rupiah Habis ini kita ambil Modal yang buat Melihara perkutut Biar begini toh Nurut Nah, biar nurut Begini toh Perkutut itu Eh, oh Biar nurut Begini toh Terus biar Nurut Oke Loh, biar manggung los Begitu toh Itu sangatlah Gampang Dan mudah Nah Monggo Sekarang kita cari Dulur Kita cari Dari Tumbuhan Ini tumbuhannya Sangat Mudah Benar Didapatkan Lalu cara Melakukannya Gimana Sangatlah gampang Jadi perkutut itu Tetap akan Ngayar Tetap akan Manggung los Dan kayak ini Contohnya Sepertinya Tuh Manggung toh Monggo Telur Kita cari Tumbuhannya Kalau hidup di kota Cuma mungkin Seribu rupiah lagi Modalnya Cuma berhubung ini Di desa Gratis Lur Ya Nih Leloh 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 Ini tumbuhannya Ini yang punya Daun tumbuhannya Itu Dedemit Dedemitnya perkutut Itu Dedemitnya perkutut Nah ini Tumbuhannya Jadi hujan itu perkutut Tetap Gwacor Nah ini Ini namanya Sire atau Sire lah Gak tau lah Yang buat Ibu-ibu Masak itu Nah ini Yang buat Merawat Hujan itu Tetap Gacor Kita butuh Cuma Satu Bici Nah ini Satu Bici Tak Leloh Ambil Dulu Satu Bici Gret Satu Bici Satu Bici Perkutut Berkutut Banyak Di alam Malam Perhatikan Tetap Gacor Perkututnya Nah Sebelum Masa ini Saya kasih Wawasan Dulu Di musim Hujan Perkutut itu Seminggu Sekali Kalau Tidak ada Panas Minimal Seminggu Sekali Tetap Harus Ada Panas Maka Perkutut itu Harus Dibigitin Loh Tuh Loh Ditaruh Di atas Yang penting Kena Hawa Yang penting Kena Hawa Walaupun Tidak Panas Benter Yang penting Kena Hawa Dulu Kena Hawa Kira Nah Ini Tidak Satu Jua Ratusan Perkutut Sepad Dan Nurut Nah Eh Eh Sekarang Monggo Kita Saksikan Bersama Sama Caranya Cara Bikin Yang Ramuan Tadi Monggo Dulur Nah Seri tadi Dulur Ya Seri tadi Kita Peprek Dulur Begini Loh Tak Keprek 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 Tak Keprek Keprek Terus Kita Cuci Nah Dicuci Gini Toh Airnya Nah Sekarang Tidak Gini Nah Habis Dipe Sekarang Kita Rebus Campur Air Panas Nah Kita Rebus Begini Biar Sampai Mendidih Sampai Airnya Berwarna Agak Kekuning Kuning Oke Monggo Dulur Kita Lanjut Nanti Ini Kita Rebus Dulu Pakai Air Panas Nah Loh G Cuman Memakai Apa Perkutut Kalau Di musim Hujan Itu Nah Ini Obatnya Perkutut Tetap Gacor Nah Ini Cuman Maka Ini Loh Biar Kelihatan G Serai Direbus Sama Kencur Caranya Tadi kan Sudah Dipraktekin Caranya Sekarang Tinggal Meraktekin Perkutut Nya Dulur Nah Ini Loh Caranya Begini Perkutut Itu Dipegang Ini Kecito Guacor Tapi Kecit Perkutut Dipegang Tak Lelo Lelo Lekung Ayo Kesita Jolo Gak Apakah Nih Cara Megang Perkutut Yang Benar Tangan Pertama Megang Itu Plek Itu Nyatok Begini Fungsinya Apa Nyatok Begini Biar Dia Tidak Terbang Nah Memakai Ini Toh G Moga Kita Praktekin Air Serai Ini Ini Kan Anget Anget Kuku Posisinya Perkutut Itu Dimandikan Dengan Air Serai Nah Caranya Begini Tidak Kelihatan Maaf G Nah Sampai Begini Dalam Dalam Ketek Ketek Dimandikan Pakai Air Serai Dulur Dulurnya Nah Air Serai Begini Lakukan Sore Hari Sampai Basah Koyop Tidak Apa Kalau Di Musim Hujan Jangan Disampuin Jangan Di Apain Perkutut Itu Air Serai Cukup Lalu Jamunya Ini Kencur Fungsi Dari Kencur Itu Apa Dulur Fungsi Dari Kencur Kencur Ini Dikit Diambil Harus Kita Pama Bintol Kita Pama Lalu Kita Teteskan Air 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 Tes 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 Tiga Empat Kali GBS 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 Ini GBS Perkutut Itu GBS Ini GBS Gitu Nah Fungsi Dari Kencur Itu Apa Menjaga Daya Tahan Tupu Perkutut Kencur Tidak Bisa Menggacorkan Fungsi Kita Pama Kita Pama Begini Fungsinya Apa Fungsinya Kena Kena Air Lidah Kita Perkutut Ini Akan Selalu Nurut Sama Bendoronya Karena Perkutut Ini Kan Dari Alam Sil Silahnya Dari Alam Tulur Tulur Oke Kalau Kena Air Lidah Kita Maka Dia Akan Cina Nurut Sama Bendoronya Itu Perkutut Yang Sangkar Merah Manggung Aja Atau Di Belakang Klung Keteklung Klung Dia Sudah Cina Serih Fungsinya Di musim Hujan Perkutut Staminanya Tetap Gacor Gacor Tak Kowor Kowor Dijemur Tetap Di angin-anginin Ajak Saya ini Sore hari Tau Gak ada hujan Angin-angini Sambil Kena serai Begini Oke Tuh Serai ini Jangan keseringan Karena Nanti repot Kita cari serai Kita Ngerebus Kita apa Repot Jangan keseringan Dua minggu Sekali Gini Gak apa-apa Diangat Tuh Kutuknya Angat Tuh Angat Dia Oke Angat Lur Lalu Kita Masukkan Begini Kita Leloh Loh Konkuk Seneng Dia GBS GBS Oke Lalu Kita Angin-anginkan Lakukan Dua minggu Sekali Perkutut Jadi Perkutut Jadi Lakukan Dua minggu Sekali Dulu Sudah Cukup Sampai Disini Dulu Semoga Ilmu Atotip Ini Bisa Bermanfaat Buat Kita Semua Terutama Buat Poro Pemula Saya Tak Mandi-mandikan Perkutut Saya Yang Lain Jadi Ini Sudah Dulu Walaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh Danur selamat menikmati